Episode 499A Pada saat ini, pemuda itu akhirnya menghela nafas lega, setelah menutup telepon dengan gembira, dia berbalik dan berjalan menuju Ye Chen dan Lang Hongjun. Pria muda itu saat ini tidak tahu bahwa seluruh proses panggilan telepon dan laporannya ke atas didengar oleh Ye Chen dengan jelas. Di satu sisi, Ye Chen mengagumi kewaspadaan organisasi ini, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, perencanaan yang cermat dan tindakan yang hati-hati seperti itu tampak tidak berarti. Rao adalah bahwa mereka sangat berhati-hati, tetapi mulai sekarang, tidak peduli seberapa pintar dan hati-hati mereka, mereka tidak akan dapat lolos dari kehancuran kelompok. Pemuda itu tidak tahu bahwa bencana sudah dekat, dia pikir Lang Hongjun membeli satu gratis satu, dia kembali ke mereka berdua sambil tersenyum, dan berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, Keberuntunganmu benar-benar bagus, kami biasanya merekrut orang setiap saat. Ini sangat ketat, Anda tidak hanya harus menyerahkan dokumen terlebih dahulu, tetapi Anda juga harus melalui pemeriksaan medis yang ketat untuk kemungkinan naik. Namun, kali ini kapal kami akan segera melaut, dan hanya ada satu kekurangan tenaga kerja. Jika Anda tertarik, Anda dapat kembali untuk wawancara dengan saya, Anda dapat pergi bekerja tanpa masalah. Petik 2 Ye Chen berpura-pura bersemangat dan bertanya, lalu berapa gaji bulanan pelaut kita? Pemuda itu berkata sambil tersenyum, 5-6 ribu dolar sebulan, tergantung pada kinerja Anda dan efisiensi misi. Oke, Ye Chen Lei mengangguk dan berkata, kedengarannya bagus, ayo lakukan dulu. Pemuda itu mengangguk dan berkata, ayo cepat pergi. Dari sini ke Pelabuhan Ensenada, masih ada sekitar 100 km yang harus ditempuh. Keduanya langsung setuju, jadi mereka datang ke tempat parkir di luar bandara di bawah kepemimpinan pemuda itu. Mereka bertiga datang ke sebuah mobil pikap Chevrolet di pengemudi utama, seorang pria Meksiko berkulit coklat sudah duduk. Pria muda itu menarik diri dari kopilot, menoleh ke Ye Chen dan Lang Hongjun dan berkata, ini adalah mobil perusahaan kami, dan pengemudinya adalah pengawal manajer umum perusahaan kami. Meksiko tidak terlalu damai, jadi kami harus mengandalkan pengawal untuk menjaga pasar tetap terkendali. Jangan lihat dia, dia tidak terlihat seperti orang baik, tapi dia sebenarnya adalah tinta tua yang sangat antusias. Pria Meksiko itu memandang keduanya dengan senyum di wajahnya, lalu menepuk pinggangnya yang menonjol dan mengucapkan sepatah kata dalam bahasa Spanyol sambil tersenyum. Pria muda di samping menerjemahkan, dia berkata Anda dipersilakan untuk datang ke Meksiko, dan dia memiliki gelok 17 di sakunya untuk menjaga kita tetap aman. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, dan Lang Hongjun yang berada di sampingnya tidak merasa ada yang salah, jadi dia dengan cepat berkata, ceritakan tentang kerja kerasmu. Pemuda itu tersenyum sedikit, saling menyapa dalam bahasa Spanyol, dan berkata kepada keduanya, kalian berdua duduk di barisan belakang. Ye Chen dan Lang Hongjun masuk ke mobil dari kiri ke kanan dan duduk di barisan belakang, dan kemudian orang Meksiko itu keluar dari bandara. Di dalam mobil, pemuda itu memalingkan wajahnya ke Ye Chen dan Lang Hongjun dan berkata, sebaiknya Anda menelpon rumah Anda sekarang atau mengirim pesan untuk melaporkan keselamatan, karena infrastruktur di Meksiko tidak terlalu baik, kami akan meninggalkan kota, kota dan pergi ke. Pada dasarnya tidak ada sinyal dalam perjalanan ke Ensenada. Lang Hongjun tidak menyadari bahwa dia selingkuh, jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelpon rumahnya untuk melaporkan bahwa dia aman. Melihat bahwa Ye Chen tidak menelpon, pemuda itu tidak bisa tidak bertanya kepadanya, Bum, mengapa kamu tidak memberi tahu keluarga? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak berani mengatakan bahwa ketika saya datang ke Meksiko, ha, hal yang paling tabu bagi orang seperti saya adalah menghubungi keluarga saya. Setelah kontak dilakukan, mudah menimbulkan masalah, jadi saya seharusnya tidak mengatakannya. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tersenyum dan mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa.